David Beka membeli cilok. Welcome to my vlog. Halo, nama saya Marcelino Gossal, bisa dipanggil Axel. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2019, program studi teknik industri, jurusan teknologi industri, Fakultas Teknik Universitas Terumah Negara. Nah, pada vlog kali ini, saya akan mereview 4 vlog. Yang pertama kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 10, lalu ada kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Kelompok pertama yang saya akan bahas yaitu adalah kelompok 10. Oke, yang pertama itu adalah kekurangan dari kelompok 10. Yang pertama, pada saat penjelasan materi, di sini pembicara kelihatan menonton membaca teks. Nah, di sini sebaiknya pembicara harus memahami materi, agar materi yang dijelaskan tidak hanya dibaca saja. Lalu yang kedua, itu pembicara di sini mengatakan bahwa otomasi tidak diperlukan pengawasan manusia. Nah, hal tersebut kurang tepat. Sebaiknya pembicara lebih menggali materi lagi, dan yang sebenarnya otomasi masih perlu pengawas manusia hanya saja lebih sedikit. Lalu yang ketiga itu pembahasan tentang otomasi di bidang food and beverage, sangat minim. Sebaiknya untuk ke depan, bisa lebih banyak informasi tentang otomasi di bidang food and beverage. Lalu berikutnya adalah kelebihan kelompok 10. Yang pertama, kualitas audio dan editing sudah sangat bagus. Nah, yang kedua, pembahasan tentang cara kerja mesin kopi sudah detail dan jelas, karena di situ sudah ada gambar dan video cara kerjanya juga. Lalu yang ketiga, yaitu membuat penonton mengetahui bahwa otomasi sendiri tidak hanya di bidang manufaktur, tetapi otomasi juga bisa diterapkan di bidang food and beverage. Kelompok kedua yang saya akan bahas yaitu adalah kelompok 3. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari kelompok 3. Yang pertama, pada video terlalu banyak percakapan atau dialog sehingga materi yang diberikan tidak banyak. Menurut saya, sebaiknya kelompok 3 ini mengurangi percakapan tersebut dan menggantikannya dengan materi yang lebih lengkap. Lalu yang kedua, pada video di sini kelompok 3 mengatakan sensor merupakan mesin, dan ternyata sensor itu bukan mesin. Sebaiknya kelompok 3 lebih mengertikan lagi dan mencari sumber yang tepat. Lalu yang ketiga, yaitu ada beberapa kata yang asing, sehingga sebagian besar penonton tidak mengerti. Sebaiknya kelompok 3 lebih menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh penonton dan tidak membuat penonton menjadi bingung. Berikut adalah kelebihan dari kelompok 3. Yang pertama itu, penyajian materi sangat dimengerti oleh penonton, karena kelompok 3 menyajikan video yang tepat dan mudah dipahami. Yang kedua itu materi yang diberikan cukup lengkap. Lalu yang ketiga, tidak hanya materi yang lengkap, tapi kelompok 3 di sini memberikan contoh yang tidak membuat penonton menjadi bingung, karena contoh dari kelompok 3 ini ada di lingkungan kita sehari-hari. Selanjutnya, itu adalah kelompok 4. Di sini saya mendapatkan kekurangan dari kelompok 4. Yang pertama, ada salah satu anggota kelompok 4 yang membuat video saat perjalanan dan cukup lama. Menurut saya, hal ini dihindari karena mengambil video saat menyatir itu berbahaya. Sebaiknya pengambilan video saat perjalanan dikurangi atau juga bisa dihindari atau ditiadakan. Lalu yang kedua itu, contoh produk yang dibahas di video menurut saya itu cukup banyak. Tetapi penjelasan yang detail sedikit, sehingga membuat penonton menjadi bosan dan tidak menarik. Nah, saran saya, ambillah contoh walaupun sedikit, tapi penjelasannya detail, sehingga mudah dipahami penonton. Lalu yang ketiga itu, penyampaian materi terlalu simpel dan singkat, sehingga para penonton hanya sekedar tahu saja. Saran saya, penyampaian materi di sini jangan simpel dan singkat, tetapi lebih mendalam agar penonton mengerti. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari kelompok 4. Yang pertama, kualitas audio dan editing sangat bagus, apalagi ditambahkan musik yang pas. Lalu yang kedua itu, memberi contoh yang banyak, sehingga pengetahuan penonton lebih banyak. Lalu yang ketiga, materi-materi yang dijelaskan cukup lengkap, karena di situ adalah latar belakang, sejarah, dan lain-lain tentang otomasi. Kelompok selanjutnya yang saya akan membahas itu adalah kelompok 5. Di sini saya mendapatkan kekurangan dari kelompok 5. Yang pertama, audio dan video menurut saya kurang, dan kadang bagus, kadang delay. Nah, saran saya, saat merekam video di tempat yang cukup terang, dan kualitas video dan audio juga lebih bagus lagi. Nah, untuk yang kedua, saat di pabrik ada proses milling, cutting, dan lain-lain. Tapi tidak dijelaskan secara detail secara kerjanya. Nah, saran saya, hal seperti ini harus diperhatikan lagi, agar penonton mudah memahami proses-proses tersebut. Nah, pada video kelompok 5, menjelaskan bahwa 3D printing itu masuk dalam mesin CNC, tapi pada kenyataannya, 3D printing dan mesin CNC itu berbeda. Saran saya, kelompok 5 dapat mencari sumber yang lebih baik lagi, agar tidak terjadi kesalahan seperti hal tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari kelompok 5. Yang pertama, konsep pembawaannya menurut saya menarik. Nah, bisa dilihat temanya itu seperti pembawa berita. Lalu yang kedua itu, kelompok 5 ini membahas tool otomasi yang lengkap dan detail, dan juga contoh yang mudah dimengerti oleh penonton. Yang ketiga, melakukan interview secara langsung ke pabrik. Nah, hal ini sangat bagus karena kita dapat mengetahui informasinya secara langsung dari sumbernya juga. Berdasarkan penilaian dengan kriteria yang telah diberikan, di sini saya telah menilai 4 kelompok yang sudah saya review, dan yang paling tinggi itu kelompok 4 dengan nilai 54,5, lalu ada kelompok 10 dengan 83,25, selanjutnya ada kelompok 3, 82,25, dan yang terakhir itu ada kelompok 5 dengan nilai 82. Sekian vlog kali ini, saya usahakan terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.